Intro Bupati Batubara diikuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Batubara melaksanakan vaksin COVID-19 di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara Sumatera Utara Sebelum vaksinasi COVID-19 dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan cek kesehatan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan Batubara Sebanyak 2.200 vial vaksin COVID-19 merek Sinovac untuk 1.100 orang 2 kali suntik dalam waktu 2 minggu harus selesai Dalam gelombang pertama, aparatur sipil negara atau ASN yang menjadi target penyuntikan seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Batubara Bupati Batubara Zahir menghimbau agar masyarakat Batubara tidak khawatir karena vaksin tersebut dalam kondisi steril dan halal Bagi masyarakat yang telah divaksin COVID-19 diberikan sertifikat vaksinasi COVID-19 dari penanganan ekonomi nasional Sebagai bukti orang tersebut telah divaksin dan bebas keluar daerah tanpa harus melaksanakan rapit dan swab Hari ini kan perdana di Batubara setelah dikirim dari Jakarta, Jakarta Medan, kemudian Medan Batubara Kita mengambil sampel baik dari saya, Bupati, kemudian Wakil Bupati tadi juga kita undang tapi tidak hadir mungkin ada halangan Terus porum komunikasi pimpinan daerah, porum pimpinan Ada pengecari, ada perpapores, keluar kelipak wangka, ada dari jantim, ada dari janyon Ini semua kita lakukan perdana vaksin di Batubara Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan